Hingga pukul 3 sore tadi, masih terlihat beberapa wali murid mendatangi lokasi kebakaran untuk mengetahui kondisi sepeda motor yang ludas terbakar. Siswa SMK Negeri 1 Surabaya yang sepeda motornya terbakar terpaksa dicemput orang tuanya untuk pulang. Salah satu wali murid yang datang di lokasi kebakaran mengaku dijanjikan ganti rugi yang pengurusannya diperantarai pihak sekolah dan polsek Wonokromo. Namun wali murid ini belum mengetahui secara pasti yang bertanggung jawab atas ganti rugi tersebut. Sesuai aturan, SMK Negeri 1 Surabaya hanya memperbolehkan sepeda motor bagi siswa yang memiliki SIM. Kelengkapan SIM akan dicek saat memasuki area parkir sekolah. Jika tidak memiliki SIM, siswa yang nekat membawa motor memilih menitipkan sepeda motornya di tempat parkir yang disediakan warga sekitar. Lantaran kebakaran yang meludeskan 52 sepeda motor siswa terjadi di luar area sekolah, pihak sekolah pun menyerahkan sepenuhnya persoalan ganti rugi kepada pemilik parkir. Pihak sekolah hanya membantu pendataan surat-surat motor siswa yang menjadi korban kebakaran. Namun saat dikonfirmasi kembali, pihak sekolah enggan memberikan keterangan lebih lanjut. Enul Kilmiah, JTV